Jangan lupa pagi-pagi hari ini. Ini 30 kilo maksimal, Bu. Ibu berapa? Aku, 27. Oh, berarti boleh. Pagi-pagi. Wah, ada banyaknya di pagi hari ini. Kita mulai dengan sarapan pagi yang sehat dan juga praktis. Langsung saja kita masuk di cooking time. Oke, untuk sarapan pagi, baiknya kita memulai sarapan dengan menu-menu yang simple tapi pasten. Misalnya, saya sudah menyiapkan beberapa menu masakan yang bisa disajikan. Ini apa sih ya? Ini tortilla. Selamat pagi. Eh, caca. Selamat datang. Kamu cerah sekali sih bajunya. Iya, warna-warni. Hei, bang Andre. Hai, Mas Andre. Belum diparkirin. Jadi, aku suruh parkirin. Enggak ada kuncinya. Ini memang dia valid. Sudah spalin. Oh, enggak ada kuncinya, Mas. Enggak ada. Jadi, tadi pakai apa? Pakai sidik jari, soalnya mobilnya canggih. Iya. Sekarang mobil yang masakan diginiin, datang. Tapi belum punya mobil yang kayak gitu. Ada sih, mobil begitu. Saya giniin, malah tidur mobilnya. Protis, toh. Sudah sarapan belum? Belum, belum, belum. Tenang aja. Ini kita baru ketemu sama sabat pagi. Ngumpul-ngumpul semua. Saya bikinin sarapan. Oh, aduh. Asik banget. Mau tepannya apa? Mas banget. Aku bawa stroberi nih. Stroberi, ya? Ya kan? Bisa masuk dong? Bisa. Ini sebenarnya kita bisa bikin stroberi sebagai cemilan simple. Oh, gitu. Langsung dimakan. Tapi pasten, ya? Iya, simple. Tapi pasten banget. Tarap buatnya gampang banget. Stroberi. Dicemplusin ke cheese cream. Oh, itu cheese cream. Ya, terus? Terus dikasih taburan. Coklat atau biskuit hitam. Oke, terus? Cantik banget. Bucetan. Tidak makan, deh. Like a pro, ya? Like a pro. Like a pro. Gitu-gituin doang. Gini doang. Cocol. Terus kasih coklat. Coklat atau biskuit. Set. Oh, cantik. Tuh. Tuh, kan? Mari kita coba. Mari, mari, mari. Mari, mari. Kamu ngerti kita coba. Langsung nih. Langsung. Bismillah. Enggak, saya enggak. Enggak, ya? Ini akan jadi perpaduan antara rasa strawberry yang asemnya, ke creamy cheese-nya, dan... It's so yummy. It's so yummy. Diskuit-nya. Oil juice. Oil juice. Kuasa dia. Kuasa dia. Iya. Nah. Biasanya kan kita taunya chicken kuasa dia. Kalau ini bukan chicken. Oke. Tapi pakai strawberry, dan ditambahin dengan buah-buahan yang lain. Oke. Jadi ini memang temanya manis. Coba. Kayak aku, ya? Baiklah. Manis ya, Pandre. Manis ya, Pandre. Pertama kita cocolkan mentega. Kita cocolkan mentega. Sesuai selera sih sebenarnya. Mentega ini kuning, ya? Iya. Kalau dia agak terang, mentereng, namanya. Oh, bagus ya? Ya, untuk sekedar just kidding aja. Oh, just kidding aja pagi-pagi biar melek, ya? Terus boleh misalnya yang suka pisang boleh, tapi kalau saya pakai selai coklat, ya? Selai coklat. Atau kalau orang yang favorit adalah? Wow. Namanya apa? Nurella. 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 Mari, mari. Nurella. Mari, mari. Nurella. Mari, mari. Nurella. Setelah itu, saya pengennya dikasih sedikit tambahan pisang, ya? Oh, pisang. Pisang. Masuk, digoreng. Kemudian, saya pakai taburan otot. 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 Cocoa, Cocoa. Oh, Cocoa. Oh, coklat. Astaga. I like, I like, I like. I like brown. Kalau dikasih sedikit selai stroberi, seceperut, dua ceprot, itu pun boleh. Kita sutup. Tutup. Dan kita panggang, ya? Oh, dipanggang? Sambil, cuman di... Oh, dipen. Balik dipen aja. Oh, dipen sedikit. Ya, sedikit aja, sambil ngobrol, santai, relax, ya? Oke, gimana? Gimana, Caca? Baik, alhamdulillah. Ini aku gak boleh duduk, ya? Boleh, boleh banget, boleh banget, boleh banget. Dapur ini gak boleh duduk. Caca tuh termasuk yang seneng mengkreasikan makanan-makanan untuk bikin-bikin makanan. Suka dong, karena kadang-kadang kan kalau misalkan pagi biasanya... Udah jadi nih. Oh, cepet banget. Iya, nombang praktisnya. Bu, tadi kata suruh ngobrol. Hah? Belum sempet ngobrol. Masa sih? Belum. Cepet banget, memang ngabrol. Ini isinya yang tadi bener? Isinya yang tadi. Enggak bohong. Ini tadi gak ada ininya. Ini memuai. Memuai dia. Oh, ini pancinya panci ajaib ya? Iya, iya, iya. Luar biasa hidup di pagi-pagi ini ya? Awal memang enggak, tapi tiba-tiba ada. Oke. Saya kasih garnis-nya strawberry ya. Aduh, enak banget nih ya. Mau coba semana? Sedikit aja. Sedikit aja ya. Oke. Silahkan caca ya. Bukan. Salah banget. Banyak juga. Saya pakai tangan ini. Bukan, boleh, boleh. Lebih nikmat. Betul, betul, betul. Mungkin Bapak mau, Pak? Sedikit juga ya, Pak. Eh, boleh. Se-anjulit aja ya, Pak. Oh my God itu ya. Oh my God banget rasanya. Strawberry-nya. Strawberry-nya itu. Strawberry-nya. It's my turn. It's your turn. It's your turn. Oke, oke, oke. Anda haus? Aku haus. Saya haus. Siapa yang kau telepon? Mas Aji. Ada yang ditelepon? Mas Aji. Mas Aji. Anda haus. Telepon saya seret. Siapa yang ditelepon? Mas Aji. Ya, yang pertama adalah masukkan air sedikit. Oke. Kedalam mana, Pak? Sini. Oh ya. Kedalam panci ya. Sini-sini saya masukkan ke dalam panci. Ya, ke dalam panci. Salah kan, Mas Aji? Sedikit aja ya, Pak. Sedikit aja ya. Mas Aji. Itu gak segitu juga kali. Itu maksudnya, ya setukupnya lah kira-kira berapa gitu. Saya pindahin dulu ya, Pak ya. Ya. Gak ada yang keluar, gak keluar. Ada. Tolonglah. Udah ada. Anda bantu saya lah. Udah ada ya. Oke. Kemudian. Kemudian. Susu secukupnya di panci. Oh susu. Iya. Kita panaskan di panci ya, Pak ya. Dipanaskan di panci ya. Oke. Ya. Masukkan cocoa. Cocoa. Dan masukkan cookies. Masukkan cookies ya, Pak ya. Lalu diaduk-aduk. Biar merata. Oke. Hmm, aromanya sudah ini ya. Kita goyang-goyangkan. Sudah bertangkal lagi. Goyang-goyangkan saja ini ya. Iya, goyangkan saja. Kemudian sajikan di gelas. Aduh, Bu. Yang diboyang. Suka, pinggulnya. Sajikan di gelas. Sajikan. Ini kayaknya, uh, sudah mulai wangi ya. So, we drink hot chocolate in the morning. Hot chocolate. To start our activity. Ibu kok tumpah-tumpah ya, Bu ya. Not like a pro lho. You like brown? I like brown. I like brown. Sudah. Oke. That's what I like. That's what I like. Mungkin mau dikasih garnis. Kasih garnis boleh. Oh, the carnage. Untuk di pinggirannya ya. Hmm, pinggirannya. Oke, bagus. Kegedean kayaknya ya. Coba kecilan itu. Kecilin ya sama saya. Saya kesini mau belajar bikin minuman lho. Nah, cantik banget. Coba ini ya. Iya. Garnisnya nyemplok ya ke muka. Gak-gak gajal di muka ya. Eilisius. Eilisius, Kak. Eilisius. Eilisius. Oke. Oke. Cara masak yang simple dan pasten. Iya, dan langsung saja sekarang kita akan memvalidasi beberapa artikelnya Caca nih. Yang sudah ada di pagi-pagi. Kita lihat. Iya, bete dengan suami. Caca, Frederika, dimarahi niya Ramadan. Luar biasa niya Ramadan. Kadang suka cranky gak jelas gitu. Apalagi mau datang bulan abta gitu. Tapi aku juga mau ikut pergi. Kalau suami aku pergi. Misalkan dia kerja sebenarnya. Akunya kayak mau pergi juga. Kasih tau gak boleh gitu. Lu tuh kalau misalkan suaminya gini. Lu nya harus dibawa. Kalau lu nya gini, suami lu gini. Jadi ngalah. Udah deh. Ngalah bukan berarti kalah. Tapi ngalah untuk menang. Biar tenang gitu. Jadi aku suka dikasih tau. Memang betul. Iya, karena niya nih hebat banget. Tapi dia tuh kalau sama suaminya tuh bisa kayak gitu. Gitu loh bisa jadi kayak api dan air cair. Jadi kalau untuk curhat sama niya ya. Iya, dia tuh kayak ngasih. Pokoknya ngasih solusi lah. Dan umur pernikahan dia kan lebih lama daripada aku. Oke next, kita lihat. Oke. Iya ini dia. Caca Frederica sedang menabung untuk pergi haji. Amin. Amin. Ya Allah ya Tuhan. Pergi haji itu kan gak murah pak. Betul sekali. Bapak bayarnya sekarang. Insya Allah kalau dikasih umur panjang. Berangkatnya 5 tahun lagi. Iya betul. Jadi ya kalau bisa. Begitu udah mau berangkat ternyata duitnya gak distorin. Aduh sedih. Bapak ajak saya ke kamar Bapak dong kapan-kapan pengen. Iya. Kamu jangan gitu ah. Bukan traveling di kamarnya Pak Haji. Oh iya. Betulnya memang kamar saya tuh gede banget. Siapa tau ada perak-peraknya. Gede. Silver. Jadi maaf ya kamar saya itu kurang lebih ukurannya satu pulau Bali lah. Wah. Terus itu warga Bali pada kemana pak? Enggak ukurannya kayak satu pulau Bali. Oh gitu. Jadi gede banget. Gede banget. Makanya kacah pengen jalan-jalan tuh wajar. Saya mau langsung ke rumahnya Pak Andre. Tapi saya mau cari tiket pesawat. Oh iya. Karena kalau ke rumah Pak Andre harus pakai pesawat. Betul. Saya cari tiket pesawat dulu ya. Nanti kita ketemu di rumah Pak Andre. Oke. Terima kasih. Pak Cik. Apa sih? Ada serangga. Ih sok-sok cantik deh ya. Serangga. Serangga beneran. Serangga apaan sih? Orang serangga kayak gitu doang. Eh serangga aja lebih takut sama lo. Kakak. Ini bener. Serem banget nih. Serangganya emang seserem apa sih? Paling juga corok. Gedenya sepanjang tangan gitu. Ih. Oh sok. Mana ada serangga sepanjang tangan manusia? Baru sih yang gue liat. Setau gue ada juga sepanjang jalan-kenangan. Sepanjang jalan-kenangan. Kita selalu bergandeng tangan. Gak ada tuh. Serangga jalan-kenangan gak ada. Gak beneran nih. Tapi gak apa-apa juga sih. Kita validasi. Siapa tau memang itu betul. Tapi di segment selanjutnya ya. Oke. Karena saya harus bebanah dulu ya. Oke. Tetap di pagi-pagi. Smart! Smart! But if you close your eyes Does it almost feel like nothing changed at all? Selenjutnya ya.